Hai, aku Indah. Pada episode kali ini ada yang istimewa. Untuk pertama kalinya, aku akan resensi 3 buku sekaligus. Nah, 3 buku ini termasuk ke dalam novel fantasi. Ada yang bisa tebak buku apa itu? Yap, buku seri albumi karya Bang Terelie. 3 buku yang aku resensi, yaitu yang pertama ada Serus dan Betozar, kemudian ada Komet, dan yang terakhir ada Komet Minor. Dan ketiga buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Berikut ini identitas bukunya. Ketiga buku ini merupakan buku keempat setengah, kelima, dan keenam dari serial bumi. Setelah 4 buku sebelumnya, yaitu yang pertama berjudul Bumi, kemudian yang kedua berjudul Bulan, ketiga berjudul Matahari, dan keempat berjudul Bintang. Ini dia. Secara garis besar, serial Bumi ini menceritakan mengenai kisah petualangan tiga sahabat bernama Raib, Sally, dan juga Ali. Ketiga tokoh ini berasal dari klan yang berbeda-beda, Raib dari klan Bulan, kemudian Sally dari klan Matahari, dan Ali dari klan Bumi. Seri albumi juga menceritakan tentang teknologi mutakhir di masa kini dari berbagai klan dunia paralel tersebut. Ketiga tokoh tadi, Ra, Sally, dan juga Ali merupakan tokoh utama dalam serial Bumi. Yang pertama, Raib atau Rah. Dalam buku ini, ia memiliki karakter yang kuat, pantang menyerah, keras kepala, dan memiliki kekuatan bisa menghilang. Kemudian tokoh berikutnya, ialah Sally. Ia memiliki karakter setiakawan, terkadang penakut, tapi bisa jadi sangat kuat. Kekuatannya bisa pulih berkali-kali lipat dari kekuatan sebelumnya. Nah, tokoh Sally ini memiliki kekuatan bisa mengeluarkan petir. Kemudian karakter berikutnya, ialah Ali. Ali merupakan karakter favoritku dalam serial Bumi. Ali ini memiliki karakter yang jenius, cerdas, dan tingkahnya menurutku sangat unik dan menghibur sekali. Ali pernah mengatakan, ia sudah membaca melebihi dari siapapun, karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Sudah mulai kebayang dan penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja, kita mulai resensinya. Buku yang pertama, yaitu Ceros dan Batozar. Buku ini merupakan urutan keempat setengah atau spin-off dari serial Bumi. Awalnya dikisahkan tentang tiga sahabat, Ra, Sally, dan juga Ali, yang mengikuti karya wisata seperti siswa-siswa sekolah lainnya. Kemudian tiba-tiba kembali berpetualang, seperti keempat buku sebelumnya, kalau kalian sudah membaca. Petualangan ini dimulai setelah si jenius Ali dan juga Ra dan Sally memutuskan untuk menyelidiki bangunan kuno tempat mereka melakukan karya wisata. Kemudian mereka bertiga tiba di dunia bagian paralel lainnya, menemui petarung kuat sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru dan juga teknik-teknik yang menakjubkan. Siapa mereka yaitu Ceros, Dibor Odur, dan juga Batozar, si penyintai hebat. Selanjutnya ialah buku Komet. Buku Komet ini menceritakan tentang proses menuju portal Komet Minor. Ketiga sahabat ini berpetualang dari pulau ke pulau untuk menemukan tumbuhan yang aneh. Tumbuhan aneh tersebut menjadi kunci untuk masuk ke dalam Komet Minor. Ngapain sih ke Komet Minor? Nah, Komet Minor ini merupakan tempat yang akan dituju oleh Sitan Pamakota. For your information bahwa Sitan Pamakota ini merupakan musuh besar dalam serial bumi. Di Komet Minor tersimpan senjata terhebat antar klan yang diinginkan oleh Sitan Pamakota untuk menguasai seluruh dunia paralel. Bahaya banget kan? Sehingga dunia paralel dalam situasi yang genting tinggal menunggu saja untuk terjadi pertempuran yang besar. Kemudian buku terakhir yaitu Komet Minor. Di buku ini diceritakan bahwa pertarungan dengan melawan Sitan Pamakota akan berakhir di sini. Kak, Sally, dan juga Ali akhirnya berhasil masuk ke dalam Klan Komet Minor yang dibuka selama ribuan tahun sekali. Klan Komet Minor ini merupakan tempat aliansi para pemburu perang dibentuk dan pusaka hebat diciptakan seperti yang udah aku sebutkan tadi. Di buku ini, petualangan ketiga sahabat tadi berlanjut. Berbagai rintangan pun datang, mereka berlatih teknik baru dan bertarung bersama-sama. Selain itu, di Komet Minor ini, Ali, Ra, dan juga Sally memiliki teman seperjalanan yang tangguh yaitu Batozar. Di buku ini, juga Sitan Pamakota memberitahu bahwa satu diantara mereka bertiga, Ali, Ra, dan juga Sally, merupakan keturunan dari darah murninya. Penasaran itu siapa? Kamu harus baca bukunya. Itu tadi sinopsis dari ketiga buku ini bercerita mengenai apa. Nah, teman-teman harus baca buku ini secara berurutan ya, karena ketiga buku ini saling menyambung. Selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin aku sampaikan mengenai buku ini dan terdapat sembilan alasan dariku kenapa kamu harus baca buku-buku ini. Langsung aja, poin pertama kita mulai dari visualnya dulu, yaitu cover! Sejatuh Cinta itu sama cover dari serial Bumi Terelieh, dan aku yakin bukan cuma aku doang, tapi banyak banget yang suka cover buku ini. Kenapa aku suka banget sama cover-cover buku ini? Yang pertama, karena identitas buku fantasinya itu dapet banget. Kemudian selanjutnya, unik dan mudah diingat. Siapapun yang pernah lihat cover ini, mungkin udah gak akan asing lagi, apalagi yang sering ke toko buku, pasti udah tau ini buku serial Bumi Terelieh. Kemudian, mulai dari cover Bumi sampai Komet Minor, semuanya seragam, sama polanya. Dari mulai font sampai tata letaknya. Dan satu lagi yang paling aku suka dari cover-cover serial Bumi ini, ialah makna dari simbol-simbol yang ada dalam covernya. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, di cover ini tuh banyak sekali unsur-unsur visual yang terjadi dalam ceritanya. Kayak misalnya, Cerus dan Batwazar disini ada gambar badaknya, itu sesuai dengan peristiwa yang ada dalam buku, dan unsur-unsur visual lainnya yang ada di setiap cover itu sesuai sama isi yang ada dalam ceritanya. Bagus banget, cantik-cantik banget gambarnya, aku super suka. Ikut bangga aja, buku fantasi asal Indonesia itu rasa internasional. Kemudian, poin kedua, kenapa kalian harus baca buku-buku ini, ialah karena Bang Tere, bukan sembarang penulis. Dalam buku serial Bumi ini, Bang Tere banyak sekali menyisipkan trivia, atau ilmu pengetahuan, tentang fakta-fakta menarik yang dapat menambah wawasan kita. Aku termasuk pembaca yang suka sekali ketika membaca buku, bukan hanya ceritanya saja yang aku dapat, tapi ilmu pengetahuan yang aku dapatkan dari sebuah buku. Nah, di buku ini banyak sekali trivia-trivia yang dapat menambah wawasan pembaca. Contohnya, ketika menjelaskan kekuatan si tanpa makota di Komet Minor. Bang Tere mengumpamakan si tanpa makota dengan semut Dracula. Faktanya, ialah semut Dracula ini merupakan hewan yang tercepat, bisa menggerakkan rahangnya 5.000 kali lebih cepat dari kedipan mata manusia. Nah, itu merupakan salah satu wawasan yang aku dapatkan dari buku ini. Masih ada banyak lagi. Dari hal ini, juga kita bisa mengetahui seberapa luas pengetahuan penulis, dan seberapa dalam riset yang dilakukan oleh penulis dalam menuliskan ceritanya. Poin ketiga, kenapa kalian harus baca buku ini adalah karena super bikin penasaran. Rasanya nggak mau berhenti bacanya, karena penasaran dengan cerita selanjutnya akan seperti apa? Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku-buku ini itu mengalir, mudah dipahami, dan enak sekali dibaca. Poin keempat, yaitu penuh dengan imajinasi. Dengan imajinasi di buku ini membuat pembaca seperti kutubit petualang, ke dalam klien matahari, bintang, bulan, dan lainnya. Meskipun imajinasi dan fantasi, tapi ceritanya terasa begitu real karena dijelaskan oleh teknologi mutakhir. Poin kelima, yaitu keunikan dalam ceritanya. Keunikan tersebut dimulai dari nama-nama tokohnya, seperti Malatara Tanan Dua, Panglimatok, Hana Tarahata, Ilo, Owu, dan tokoh jahatnya Sitan Pamahkota. Selain nama, istilah tempatnya juga unik-unik, misalnya penjara bayangan di bawah bayangan, ruangan lembah hijau, Bahkan di buku Komet ada pulau yang bernama-nama hari, seperti Pulau Hari Minggu, Pulau Hari Sabtu, Pulau Hari Rabu, Pulau Hari Kamis, dan hari-hari lainnya. Penulisnya benar-benar kreatif bisa memanfaatkan hal-hal yang sederhana yang berada di sekitar kita. Poin ke-6, meskipun buku ini bersifat fantasi, tapi banyak sekali hal-hal yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Selain itu, fenomena yang lagi tren juga dimasukkan ke dalam ceritanya, seperti Sally yang suka drama Korea. Jadi terdapat relevansi antara cerita dan juga kehidupan saat ini. Poin ke-7, banyak banget quotes menarik dan dalam pesannya yang ada dalam buku ini. Beberapa di antaranya yang aku suka akan aku bacakan, seperti ini bunyinya. Kutipan yang pertama yang aku suka itu ada di halaman 231, buku Komet Minor, bunyinya seperti ini. Ingatlah selalu, akan selalu ada kabar baik setelah kabar buruk. Kemudian, kutipan yang kedua berbunyi seperti ini. Ketika pertolongan yang aku butuhkan seperti enggan muncul, ternyata kekuatan ketulusan selalu berhasil mencungkil kuncinya di detik terakhir. Kutipan yang ketiga bunyinya seperti ini. Hanya karena kita tidak bisa memahaminya. Bukan berarti itu tidak masuk akal atau sihir. Kita saja yang tidak paham. Kemudian, kutipan terakhir halaman 230. Tidak masalah kita kalah satu dua pertarungan atau malah kalah berkali-kali. Tapi pastikan, kitalah yang tetap berdiri tegak di akhir semua kisah. Menurutku, kutipan-kutipannya itu bagus-bagus banget dan memiliki pesan yang mendalam. Kalian harus baca bukunya. Poin kedelapan, kenapa kalian harus baca buku ini ialah berbagai emosi muncul dalam ceritanya. Mulai dari tegang, sedih, bersemangat, sampai lucu bikin ketawa itu ada di bukunya. Apalagi yang paling lucu itu ketika percakapan antara Sitan Pamakota dengan Mbak Tozar. Poin kesembilan atau terakhir, kenapa kalian harus baca buku ini ialah banyak sekali pesan moral yang dapat di-petik dari buku ini. Buku ini memiliki value yang sangat dalam. Mulai dari persahabatan, pengorbanan, ketulusan, memaafkan, dan kebaikan karena sejatinya merupakan kekuatan terbesar dari dunia paralel. Itu dia tadi 9 alasan kenapa kamu harus baca ketiga buku ini. Sekian resensi ketiga buku ini dariku. Semoga videonya bermanfaat. Nah, komen di bawah dong kita diskusi mengenai buku seri albumi Terrelia ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!